Halo teman-teman semua apa kabar teman-teman semua semoga kabarnya baik-baik saja ya Nah untuk video kali ini kita mau membahas tentang perlu tidaknya kita mengangkat wiper Wiper pada saat mobil parkir ya nah ini sekarang jam 10-an lah ini sengaja saya angkat ya biar Buat tutorial ini nah menurut teman-teman apakah perlu atau tidak mengangkat wiper pada saat mobil parkir di keadaan outdoor ya luar ya Nah kenapa video ini saya bahas itu karena ada yang beranggapan kalau sebaiknya wiper pada saat parkir di luar itu weaponnya diangkat ya ada-ada juga yang beranggapan Oh enggak usah sebaiknya enggak usah malah bisa merusak bagian komponen yang dibawa itu sama pernya nah yang saya bahas anggapan orang kenapa wipernya itu perlunya diangkat karena banyak orang yang beranggapan karena nih kaca ini kan salah satu penghantar panas yang baik ya jadi kalau seandainya mobil parkir di luar kena panas dan posisi karetnya itu nempel ke kaca itu bisa karet itu bisa cepet rusak atau keras gitu jadi pada saat wipernya digerakin ya kan wipernya digerakin kena kaca itu jadi bunyi strek 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 gitu kan atau enggak ini bisa kayak baret gitu kan kayak baret gitu lah kalau orang beranggapan itu enggak perlu apa namanya enggak perlu diangkat itu orang beranggapan karena rata-rata mobil-mobil sekarang itu udah canggih-canggih di bagian wipernya udah juga udah dipasang itu yang karet anti tahan panas gitu anti panas maksudnya gitu lah juga kalau seandainya eh apa wipernya diangkat terus dia turunin angkat diturun angkat diturunin itu juga bisa merusak bagian pernya disitu bagian per yang disini nah itu itu harganya lumayan ya spare partnya kalau yang bagian situ juga spare partnya lumayan mahal juga jadi lebih baik mengganti karetnya ini yang harganya lebih ayang harganya masih terjangkau masih murah gitu menurut yang tidak setuju kalau wiper diangkat gitu lah kalau menurut pandangan saya perlu atau tidak mengangkat wiper ini pada saat parkir di luar itu menurut saya tergantung tergantungnya gimana tergantung kalau senanya mobil itu kita tinggal berhari-hari seperti kayak kita nitipin mobil di rumah tetangga kita mau pergi atau nitipin mobil kemana atau setelahnya ke bandara gitu kan mobil diparkir berlah malam berhari-hari di keadaan kena panas itu menurut saya perlu perlu penamanya di at diangkat perlu diangkat wipernya gitu tapi kalau seandainya cuma kita parkir ke kantor masuk ke dalam gitu kan kena panas itu tidak perlu kalau menurut saya bisa kita ngakalinya gimana kita bisa pakai tisu nih pakai tisu terus yang bagian wipernya nepel ke kaca kita tempelin tisu seperti ini Nah kita tempelin seperti ini bisa di bagian kaca ke wiper tempelin tisu seperti ini biar karetnya nggak langsung kena ke bagian kaca Nah kenapa seperti itu ya karena menurut saya juga mobil-mobil sekarang ini sudah memakai karet yang lebih tahan terhadap panas jadi mitos-mitos tentang apa namanya wafer diangkat itu menurut saya salah lebih baik ya karetnya itu diganti kalau menurut standar tuh setiap 6 bulan sampai 9 bulan lah tergantung tipenya juga kalau seandainya udah berasa 6 bulan atau 9 bulan kita ganti aja karena kan untuk apa namanya untuk mengetahui bagus tidaknya wafer kan susah nah menurut teman-teman coba komen di bawah ya komen di bawah menurut teman-teman itu bagusnya wafer dinaikkan pada saat parkir atau tetap diturunkan ya kalau pandangan seperti saya itu seperti tadi kalau parkir di at kalau parkir di luar ditinggal lama berhari-hari itu perlu kalau menurut saya diangkat tapi kalau untuk parkir kayak sebentar ke kantor apa kemana menurut saya tidak perlu cukup memakai ini aja ya koran atau tisu aja kita tempelin gitu biar kalau seandainya panasnya kayak jam 12-12 jam tuh panas banget tuh cukup kayak gitu aja itu teman-teman ya mudah-mudahan info ini bermanfaat dan kalau teman-teman punya pandangan lain tinggal komen di bawah aja ya Oke terima kasih teman-teman jangan lupa like comment serta subscribe di video saya ini ya channel Lesmana Arya Lanang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati